Hai assalamualaikum jumpa lagi pagi ini aku mau tunjukkan ke kalian adenium itu bisa ditanam di tanah ya tuh bisa buat alternatif untuk mengisi taman depan rumah kita Tuh kan aku punya dua adenium ya yang sudah gede nih Nah kalau ditanam di pot dia butuh pot yang besar ya kan tuh bunganya banyak banget maka untuk menghemat tenaga juga aku tanam di tanah aja nih aku gabungkan dengan tanaman lain nih tanaman pucuk merah kemudian ini yang satunya nih dulu ini di pot itu sempat busuk bonggulnya lihat tuh sampai bolong seperti itu ya Nah untung ya adenium itu adalah tanaman yang tangguh ya jadi dia masih bisa bertahan hidup dan aku tanam di tanah saja tuh bunganya bermekaran serempak ya tuh dan bisa digabungkan dengan tanaman lain ya tanaman pucuk merah ada ini gelombang cinta ya ada kelapa juga tuh nah bahkan bambu pun bisa kita tahu di taman rumah tuh tanam di pot seperti ini tuh kan ini bambu kuning ya Oh apa saja lah ya Taman enggak usah beli yang mahal-mahal lah ada beringin juga tuh kecil di depan ya dan di sini nih aku cuma mau tunjukkan ke kalian kalau adenium itu itu bisa ditanam ditanam di tanah dan hasilnya Wow juga bunganya bisa serempak ya tuh bisa buat ini eh ladang bibit tuh buat indukan ya tuh kalau ada bunga ada kupu-kupu juga tuh nah kupu-kupu bisa membantu penyerpukan ya biar nanti bisa jadi biji juga ini dua untungnya warna bunganya beda ya ini yang satu ini sebenarnya dulu hanya dari cutting saja ya ternyata kalau sudah lama itu bisa tumbuh lebih gede juga ini setinggi orang dewasa lo tingginya ya cantik kan Oke jadi sangat bingung kalau punya gede mau diapain gitu ya pakai pot yang besar beli mahal juga ya udah tanaman jadi tanah ya Oke ini video singkat hanya mungkin bisa menginspirasi kalian ya buat pengisi taman di depan rumah Oke demikian video singkat dari aku semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi sampai jumpa di videoku yang akan datang wassalamualaikum